Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke setelah kita menentukan campaign Misalkan saya pilih engagement ya Lalu kita akan setting outset Nah di outset ini Setelah kita menentukan campaign Misalkan saya pilih engagement ya Lalu kita akan setting outset Nah di outset ini Kalau campaign ini adalah Kita menentukan goal iklan kita Kalau outset kita menentukan Men setting audience Jadi target audience Jadi iklan kita itu akan diberikan kepada Audience seperti apa Yang kriterinya atau Minatnya itu seperti apa Gitu ya Nah ini untuk Target audience kita setting Settingnya di outset Gitu juga dengan setting budget Kita akan beriklan dengan budget berapa Ada di outset Ya audience Placement Placement pun juga Nah kita bisa Kita ingin meletakkan iklan kita itu Di Dimana Misalkan sini Nah apakah mau di Facebook Di Facebook desktop Atau di mobile saja Di HP saja Atau di PC ya Nah ini bisa kita tentukan disini Kita settingnya di outset Semuanya ya Apakah kita ingin juga Menampilkan iklan kita di Instagram Kalau enggak ya ini di Checklist ya Non checklist ya Nah gitu juga dengan Settingan budget Ada di outset juga Jadi Kita setting budget iklan Itu ada di outset Oke Tentang Cara setting Seperti ini Target audience Placement Atau budget Nanti akan saya jelaskan Di materi terbisa ya Yang penting Anda paham dulu Adset Oke Yang berikutnya Setelah Anda setting ya Misalkan Saya Setting budgetnya Jadi belum saya isi ya Budgetnya misalkan 50.000 Perdi ya Nah gitu Eh sorry Bukan disini Disini ya Nah sini 50.000 Perhari ya Misalkan Atau 30.000 Perhari Oke Nah ini Setelah saya setting Semuanya Misalkan Audiencenya Sudah saya setting ya Misalkan Audiencenya Suka dengan Shopping Nah Shopping Nah gitu Sudah saya setting Lalu kita masuk ke Add Nah ini Anda harus paham Kalau ini Kita setting Berupa target audience Nah kalau Add Nah untuk di Add ini Kita men-setting Untuk tampilan Iklan kita Tambilan iklan kita tuh Seperti ini Misalkan Seperti ini Nah kayak gini Atau kayak gini Ya gini Nah ini Add ya Ada text Dan image Jadi ibarat brosuri Jadi Anda tahu Untuk brosuri Kalau brosuri itu kan Ada tampilan Text Dan image Kalau di Add ini Berarti Kita juga Fokus kepada Tampilan Copywritingnya Ya Textnya Dan image Textnya Atau video Berupa video Oke Settingnya ada di sini Nah Jadi kita akan Setting kreatifnya Gitu ya Ini misalkan Saya ambil Campaign Untuk engagement Berarti tampilannya Seperti ini Karena beda Untuk tampilan Add Pada tiap Objektif ya Misalkan Ini kan engagement ya Kalau engagement Kita setting Addnya Kayak gini tampilannya Kalau kita Pilih traffic ya Nah ini settingannya Akan beda Addnya ya Itu juga dengan Adsetnya akan beda Oke Jadi Tergantung Tampilan campaignnya ya Untuk traffic Tampilannya Akan lebih banyak Kita akan Diberikan kolom Berupa kolom website Ya Karena traffic itu Memang Mengharuskan kita Mempunyai website ya Nah ini Website Biasanya Cantumkan Cantumkan Disini Oke Ini cool textnya Kita ingin Seperti apa Jadi nanti Contoh gambarnya Misalkan Seperti ini Seperti ini Nah seperti ini Ada text Ada gambar Lalu ada Tombol Sobno Seperti ini Nah kayak gini Misalkan seperti itu Oke Nah kayak gini Ini traffic Kalau engagement Engagement itu Interaksi Interaksi Tanpa website Tanpa tombol Apapun Jadi Cuma post Sama Ads kreatifnya Entah itu video Atau image Gitu ya Jadi Anda harus bawang dulu Untuk Penjelasan campaign Ads Dan ads Kalau ini Ibarat brosurnya Ad Kita Men setting Ibarat brosurnya Tampilan Yang ada Di kayak gini Ini Kalau kita setting Tampilannya Seperti ini Jadi kita sedang Men setting Adnya Bagian adnya Kalau Adset Berarti kita Sedang men setting Bagian target Audience Kita ingin menuju Audience Yang Minatnya Seperti apa Ya Juga mengatur Budgetnya Oke Kalau campaignnya Kita Setting Karena kita Ingin Menentukan Goal iklan kita Itu seperti apa Mau Bagaimana Gitu ya Oke Sekilas Biar Anda Paham Nanti akan Saya jelaskan Di materi Langsung Tentang Cara beriklannya Biar Anda Paham Tentang Campaign Ads Dan Ad ini Oke Itu saja Untuk penjelasan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih